Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.400 triliun pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan realisasi investasi dari program hilirisasi. Yuliot menambahkan investasi di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur juga akan menjadi proyek yang didorong investasinya oleh pemerintah. Sebab dalam proses pembangunannya, pemerintah membutuhkan banyak investor yang masuk. Di kawasan IKN ini, pemerintah akan mendorong sektor infrastruktur, energi baru terbarukan, rumah sakit, transportasi. Kemudian sektor komersial, seperti hotel, restoran, serta fasilitas meetings, incentives, conventions, and exhibitions. Pemerintah juga akan memperkuat investasi pada sektor manufaktur termasuk hilirisasi, kawasan dan sarana wisata. Lalu juga investasi di sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, investor yang bergerak di sektor hilirisasi akan mencari negara penghasil EBT. Sebab itu, Indonesia terus berupaya melakukan transisi energi dari fosil menuju EBT. Terima kasih telah menonton!